Setelah Titans membiarkan apa yang diinginkan Tempest untuk tetap tinggal di charge of bloodnya Brother Eternity Mereka pun mendapatkan informasi dari Wally West tentang batu yang diklaim Starfire ternyata adalah Meteor Sedangkan Tempest ternyata sudah dikontrol oleh Brother Eternity Dan mengetahui batu yang disimpannya itu telah dicuri oleh Flash Wally West Selanjutnya dia pun mengeluarkan parasit aneh dan memasukkan ke mulutnya Tempest Sambil menyuruhnya untuk menemui teman-teman Titansnya Yang selanjutnya cerita ini pun akan diungkapkan pada video ini Ya inilah ulasan cerita video komik Titans volume keempat untuk edisi yang keempat Semoga kalian menyukai cerita yang aku narasikan ini Yeah Cerita ini dibuka di menara Titans Di sana ada Raven yang sedang berbicara dengan Beast Boy Dalam pembicaraan mereka Beast Boy ingin berbuat lebih banyak untuk dunia Dan memutuskan untuk menanam kembali hujan-hujan yang ada di Kalimantan yang hancur di saat sebelumnya Tapi sebelum mereka untuk bertemu dengan Titans yang lainnya Raven mendengar di daerah terdekat ada ancaman dari Preman jalanan yang ingin merampok warga Mereka berdua pun bersama-sama membantu warga tersebut Menteleportasikan Preman ke dalam penjara kepolisian setempat Dan setelah aman terkendali Mereka berdua pun kembali ke markas mereka Untuk bertemu para Titans yang lainnya Agar membicarakan maksud dan tujuannya si Beast Boy Di markas mereka para Titan sedang membahas batu meteor yang ditemukan Flash Valley West sebelumnya di gereja Church of Blood Dimana Flash Valley West menyatakan meteor itu kemungkinan besar adalah dari tamaranian yang diledakkan di Borneo beberapa saat yang lalu Sehingga menyebabkan kebakaran hutan Mereka pun kemudian dihadiri Raven dan Beast Boy yang ikut bergabung membahas mengenai kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Setelah Beast Boy menyampaikan apa yang dia rencanakan tersebut Para Titans yang lainnya dengan antusias setuju untuk membantunya Dan bersiap-siap untuk berangkat ke Pulau Kalimantan Indonesia Akan tetapi si Netswing menolak untuk melepaskan Flash Valley West agar tidak ikut bersama mereka Lagi-lagi dia beralasan nih karena Valley West versi timeline alternatifnya itu mati dalam 24 jam berikutnya Nah untuk itulah Flash Valley West yang asli memanggil Linda Park untuk berbicara dengannya Dan dia pun meyakinkan Linda untuk tetap tinggal di markas saja dan membiarkan teman-temannya untuk membantunya Sementara itu di Pulau Kalimantan para pasukan Demolition Man mengusir warga yang ada di sana Di saat itulah kemudian sebagian dari tim Titans selain Flash Valley West dan Netswing Datang ke sana dan menyerang para penjahat Dimana sebenarnya pasukan Demolition Man ini mengusur warga untuk meratakan tempat mereka Tapi di saat Titans melawan para pasukan namun di saat para pasukan menembak para warga Titans pun bersama-sama membantu warga terlindungi dari tembakan peluru Yang selanjutnya mereka pun bertempur melawan para pasukan Demolition Man Namun ternyata ada sebuah traktor besar yang menghadang mereka Berpindah ke Titans Tower Di saat Linda Park menunggu parkas Titans Ternyata Tempest alias Guard masuk ke dalam dengan menggunakan password namanya Yang masih terdaftar dari tim Titans Seperti yang kita ketahui sebelumnya Tempest sudah dirasuki oleh Brother Eternity Dengan sebuah parasit aneh yang masuk ke dalam mulutnya Tempest Dan di saat dia mengetahui Linda sendirian di sana Tempest pun tanpa ragu-ragu langsung menginfeksi Linda Dengan parasit aneh yang sama yang pernah diberikan Brother Eternity Kepada Tempest sebelumnya Kemudian Nightwing dan Flash Welly West muncul di sana Mereka tidak menyadari Kalau si Linda Park itu sudah kena rasukan dari parasit aneh Nightwing dan Flash Welly West sangat bahagia Ternyata Tempest telah kembali ke pangkuan mereka Welly memberitahu Tempest mengenai dirinya Yang menemukan sesuatu yang aneh di gereja sebelumnya Dan mengatakan kepada Tempest untuk selalu berhati-hati Apa yang dilakukan oleh Brother Eternity Tentu saja sesuatu yang dimaksudkan itu adalah Batu meteor yang sekarang mereka selidiki Hanya saja si Welly West tidak memberitahunya Mengenai apa yang dia temukan itu Garth pun hanya menjawab bahwa Meskipun dia masih ada di tim Tetans Dia juga masih ikut menjadi bagian dari Church of Blood Dan dia pun juga mengetahui Bagaimana dulunya sekte tersebut kepada Tetans Sebelum melanjutkan ceritanya Ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Ayo dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya Kebangkitan DC dimulai dari kalian Berpindah ke suatu tempat yang tidak diketahui Amanda Waller bersama Pechmaker Sedang memata-matai Tetans Yang sedang bertempur di Pulau Kalimantan Menghadapi pasukan Demolition Man Melihat peristiwa itu Amanda kemudian meminta Pechmaker Untuk memanggil Dr. Head Sebagaimana harapan dan keinginannya Untuk menghancurkan Tetans Yang diserahkan kepada Dr. Head Kembali ke Tetans Yang sedang bertempur dengan Demolition Man Yang menyerang mereka Dengan sebuah traktor Untuk meratakan mereka dengan tanah Donna Troy ternyata menyadari Demolition Man itu lebih kuat Daripada yang biasanya mereka lawan Karena ada sesuatu Yang telah membekali mereka Dengan peralatan yang lebih baik Tiba-tiba Seberg berpindah Teleportasi dengan bom tube ke markas Dan tanpa tempos yang ada di sana Dia membawa Netswing bersama Wally West untuk menuju ke Trophy Room Ya sebuah ruang piala Milik Tetans yang aman di planet Mars Dimana dimaksudkan Agar si Flash Wally West Aman-aman saja selama 24 jam ke depan Namun mereka tidak menyadari Linda Park sekarang sedang kerasukan Parasit aneh yang tentunya akan Membuat Flash Wally West menjadi Terancam akan keselamatannya Dan selanjutnya cerita pun akan Diungkapkan pada edisi yang kelima Oke teman-teman Bagaimana menurut kalian dengan cerita ini Silahkan tulis komenternya Nah sekarang bagaimana cerita ini Akan diungkapkan pada edisi selanjutnya Yang akan menjadi pengantar pada Peristiwa Beast World Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video ini Kepada yang sudah subscribe Kalian sangat luar biasa Kenalkan ya nama aku Jimmy Brainstorming Satu-satunya admin yang masih semangat Membahas cerita video komik DC Jaga kesehatan teman-teman semua ya Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikiran positif Semoga dipermudah dengan semua urusan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax